Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan saja tentang AI yang digunakan untuk kasus healthcare atau kesehatan. Ini sedikit saja pemaparan secara singkat. Nah, pertama mungkin dari bisa AI sendiri sedang dibangun produk bernama TelHealth yang nantinya bisa mendeteksi beberapa penyakit yang sudah dibuatkan model AI-nya dari beberapa penyakit seperti pneumonia, malaria, tumor otak, kemudian Alzheimer, selanjutnya kanker payudara, sampai dengan analisis pada USG. Nah, mungkin sedikit tentang contohnya juga. Di sini AI yang kita gunakan pada deteksi kanker kulit di mana data setnya berupa gambar Tel pada kulit yang terkena penyakit ataupun tidak. yang nantinya bisa kita olah menjadi suatu model sehingga model tersebut bisa memprediksi untuk data baru yang masuk. Data baru tersebut terindikasi terkena penyakit atau tidak. Nah, dengan konsep yang sama, mendeteksi suatu penyakit, di sini bisa juga kita terapkan pada deteksi pneumonia. Input yang kita gunakan adalah X-ray pada bagian dada atau chest, chest X-ray, di mana di sini harus ada labelnya dulu apakah yang kita X-ray ini adalah orang-orang yang terkena penyakit atau tidak. Itu sebagai data latih kita. Sehingga nanti ke depannya, jika ada data X-ray baru masuk, AI ini bisa langsung memprediksi seseorang tersebut terkena, terindikasi terkena penyakit atau tidak. Kemudian ini yang digunakan untuk pendeteksian sel darah. Nah, ini mungkin bisa banyak-banyak fungsinya ya. Bisa mendeteksi suatu penyakit, berbagai macam penyakit, tergantung pada data set sel darah yang kita gunakan. Nah, selain data gambar, data text juga bisa kita gunakan dari berbagai media, misalnya media sosial, baik Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu bisa kita analisis text-nya. Bisa berbagai macam analisis, salah satunya adalah topik modeling pada kasus COVID-19 ini. Jadi, bisa kita sederhanakan, topik apa sih yang dibicarakan pada orang-orang yang memposting di sosial media tentang COVID-19. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di case COVID-19 ini juga kita bisa menggunakan modal atau data set yang mirip dengan pneumonia tadi, yaitu pada chest X-ray. Jadi, kita bisa melihat atau mendeteksi seseorang terindikasi penyakit COVID-19 atau tidak, itu berdasarkan hasil ronsen dada atau ronsen paru-paru. Oke, selanjutnya, pada fisioterapi, nah ini juga sudah sempat dibahas di roundtable sebelumnya dari Bisa AI, teman-teman bisa melihat tayangan ulangnya di channel Bisa AI. Kondisi yang membutuhkan fisioterapi ada banyak ya, seperti gangguan tulang belakang, artritis, pasien amputasi, kesemutan, cedera, ketika berolahraga, pasca patah tulang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, seperti apa AI yang diterapkan pada fisioterapi? Nah, di sini, kita bisa langsung melihat pada bagan, di sini inputnya bisa berupa video, di mana video itu adalah kumpulan dari gambar-gambar, bisa menggunakan beberapa library Python, kemudian, yang kita gunakan itu AI di fisioterapi ini, kita bisa input video, kemudian kita lakukan image processing, nah, kemudian, kita bisa melakukan post estimation, di sini post estimation ini memiliki beberapa key point, yaitu hidung, leher, pundak, terus alis, kemudian mata, dan lain sebagainya, sehingga kita goals-nya, atau objektifnya adalah bisa mengetahui gangguan fisioterapis yang ada pada orang tersebut, jika diberikan input suatu gambar atau video, kayak gitu, dengan melakukan analisis dan modeling pada artificial intelligence. nah, selanjutnya, ini juga masih tentang fisioterapi, mungkin lebih banyak ke arah prediksi atau pendeteksian cedera pada ligamen, nah, ini secara istilahnya, kita deteksi ACL atau anterior cruciate ligamen, diberikan input berupa di sini bisa jadi ronsen ataupun MRI di sini, jadi input gambar dari hasil pemeriksaan medis, kita gunakan teknik AI, salah satunya dengan deep learning, yaitu convolutional neural network, diperoleh hasil sebagai berikut, convolution matrix-nya sudah cukup bagus, karena angka-angka terbesar di sini ada pada diagonal utamanya, sehingga angka-angka di luar diagonal utama itu kecil, sehingga di sini modelnya sudah terbilang cukup baik, bisa membedakan berbagai kelas yang kita latih, kemudian hasil akurasinya juga sudah cukup bagus. nah, di sini untuk meneteksi ACL. nah, selanjutnya Artificial Intelligence juga bisa digunakan untuk mendeteksi artritis dengan metode yang mirip, hanya saja ini digunakan pada kasus yang berbeda, kita bisa input gambar berupa gambar hasil medis, boleh berupa ronsen ataupun MRI, kemudian kita lakukan teknik convolutional neural network, yang mungkin tentunya di preprocessing-nya pada proses-proses yang tadi saya jelaskan juga punya beberapa teknik preprocessing, tapi intinya di sini kami ingin memperkenalkan bahwa AI ini juga bisa digunakan sebagai bantuan untuk meneteksi artritis. Ini dengan input gambar saya ronsen pada tangan. selanjutnya di sini mungkin ada salah satu dataset yaitu MR MRnet dataset nah ini juga bisa kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan data ini bisa dicari juga untuk mengolah menjadi suatu model healthcare pada AI nah ini salah satu dataset juga yang bisa teman-teman kumpulkan pengumpulan dataset dari pakar pesawat terapi dan dokter nah selanjutnya mungkin lebih berkenaan dengan topik pada hari ini itu AI untuk fitness nah di sini salah satu penerapannya bisa kita gunakan workout recommendation jadi di sini bisa kita masukkan input berupa video sehingga seorang itu bisa kita deteksi ini ada warna maskingnya pada seseorang kita bisa deteksi dia berhasil melakukan workout atau tidak di sini mungkin pada kasus contohnya pull out ya kalau gak salah pull up ya kalau gak salah namanya dia sudah dengan metode deep learning kita bisa memprediksi atau membedakan seseorang tersebut sudah berhasil melakukan suatu gerakan atau tidak jika diberikan input video biasanya nah di sini salah satu bagian atau alur dari pemprosesan AI-nya sehingga seorang itu outputnya seperti ini di table yang sebelah kanan dengan menggunakan AI kita bisa kita bisa membantu orang-orang yang ada di di sini sesuai dengan namanya nah itu sudah bisa terdeteksi secara otomatis dia sudah berhasil melakukan suatu workout atau belum kayak gitu nah disini jika dia sudah berhasil melakukan sesuatu gerakan nah dia akan di checklist jika model duper kita sudah bisa menangkap dia wah dia sudah berhasil gitu sudah bisa membedakan kalau seseorang itu sudah sukses atau belum melakukan sesuatu berdasarkan model yang kita bentuk nah itu juga bisa diterapkan langsung pada kasus fitness nah mungkin sekian presentasi dari saya sedikit pemaparan tentang AI yang bisa digunakan pada kasus-kasus kesehatan yang mungkin sejauh ini belum semua bisa terhandle untuk pemberian keputusan atau pengambilan keputusan karena masih harus melibatkan pakar atau ahli disini pada kasus ini mungkin ke arah dokter ataupun fisioterapi ataupun tenaga medis ahli lainnya seperti itu jadi di AI ini sampai dengan saat ini mungkin lebih ditekankan pada sistem rekomendasinya ataupun untuk membantu memberi keputusan atau decision making seperti itu mungkin sekian dari saya